Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Anews Pagi. Pemirsa sebagai salah satu kawasan eksotik di Sumatera Utara, Pulau Nias juga kaya dengan adat budaya. Sayangnya kekayaan alam dan potensi budaya belum bisa mensejahterakan masyarakat Nias. Ya, untuk itu Pulau Nias membutuhkan percepatan pembangunan karena semua itu menjadi pekerjaan rumah Gubernur Sumatera Utara terpilih pada di Pilkada Juni mendatang dan untuk mensejahterakan masyarakat Nias dan membangkitkan potensinya. Pulau Nias adalah salah satu kawasan eksotik di Provinsi Sumatera Utara. Selain alamnya yang elok, Nias juga kaya dengan adat dan budaya. Mengingat Nias, tentu tak bisa dilupakan dengan tradisi lompat batunya yang khas. Namun kekayaan alam dan potensi budaya Nias belum sepenuhnya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Presiden Jokowi menetapkan ada empat kabupaten sebagai daerah tertinggal di Sumatera Utara. Keempat kabupaten itu seluruhnya berada di Nias. Percepatan pembangunan di Pulau Nias menjadi hal tak terelakkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut satu, Edi Rahmayadi, menjanjikan program pendidikan bagi anak-anak Nias dan pelestarian budaya. Hal ini disampaikannya saat berkampanye di kampung adat Bawo, Mata Luwo. Budaya yang harus tetap kita lestarikan, kita besarkan ini. Tetapi anak-anak kita juga harus tetap bersekolah untuk mengangsuh ilmu dan membesarkan daerah kita ini. Setuju? Setuju! Perhatian untuk membangun Nias lebih baik juga disampaikan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut dua, Jarod Saiful Hidayat. Dalam kunjungannya ke kampung Bawo, Mata Luwo, Jarod menjanjikan untuk membangun Nias. Perlu pemerintahan yang bebas korupsi dan pemberdayaan usaha kecil menengah bagi warganya. Saya punya pengalaman di bidang pemerintahan. Bagaimana kita semua harus membangun pemerintahan sumut ke depan adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Percepatan pembangunan di Nias sudah lama ditunggu masyarakatnya. Gubernur sumut terpilih di Pilkada Juni mendatang, punya pekerjaan rumah untuk menyejahterakan masyarakat Nias dan membangkitkan potensinya. Tim Liputan Ainews melaporkan.